Al-Fatihah 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 Padahal kita, kita yang basicnya mungkin kayak pesantren, selalu pakai gamis, pakai biji Sebenarnya kita kalau kumpul sama yang beda, apa namanya, latar belakang, kita asyik sebenarnya Kita kadang-kadang pengen tahu, lu bagaimana itu kalau IT, masalah komputer, masalah anu Kita kadang-kadang kayak di pondok, kita butuh sama yang winger Jadi sebenarnya kita butuh, apa namanya Masukan Masukan dari mereka Jadi kadang-kadang ada pandangan-pandangan yang menghalangi, yang menggap antara satu basic sama basic yang lain Kemudian yang kedua, yang gak kalah pentingnya sebenarnya permasalahan di anak-anak muda gitu ini Mungkin gak mau nyampur sama yang tua kali gitu ya Gak mau nyampur sama yang tua Yang muda sama yang tua ini kayak jauh, gap gitu Padahal orang tua pengen banyak yang asyik gabung sama yang muda Kita juga yang muda Kita bisa berbagi, Beb Tahu syariat Islam aja, bahkan yang dasar-dasar, enggak Pentingnya apa Habib, kita anak muda untuk bisa mengenal salaf kita sendiri Habib Berlian Kalau kata anak, memang ini bukan kesalahan mereka ya Mereka memang hidup di lingkungan yang seperti yang kita katakan tadi Jadi gak ada yang bersalah disini Andai dia hidup dia anaknya Habib yang ustaz, mungkin gak seperti itu dia Tapi mau gak mau, memang sudah hidupnya dari dilahirkan memang sudah seperti itu Maka dia harus lebih banyak istiarnya, lebih banyak usahanya Usahanya, usahanya nanti dijelaskan sama Enak nih kalau diskusi begini, lempar, lempar, lempar Enak banget, gak bertahun-tahun jawab nih Habib Bagian yang puyeng nih Saya dapat, selain saya dapat Gimana Habib? Jadi sebenarnya sih Habib, kalau apa namanya Banyak komunikasi, banyak mendengar Yang basicnya tadi beliau bilang Yang keluarganya bukan keluarga agamis Coba kita banyak mendengar, minimal dari media sosial Banyak mendengar tentang pemaparan-pemaparan para asatid misalnya Kita pun Al-Fagir Kita yang lama di Pondok nih Kita gak anti sama sains, sama ada-ada motivasi-motivasi yang dari non-agamis begitu Yang sifatnya baik begitu Atau kita duduk sama orang-orang yang punya basic-basic tertentu dan anak korek-korek Karena kita sering dengar, demen dengar Jadi buat ke depan ketika kita misalnya ngajar nih ada murid-murid kita dari macam-macam latar belakang Kita diajak ngomong apa aja nyambung Iya, tapi sebenarnya jangan anti gak dengar Pokoknya apaan aja yang baik-baik dengerin Dengar, pokoknya dengar apaan aja dengerin Betul, betul Ini kita testimonia Al-Fagir kan dulu kuliah juga kuliah umum Nah, dulu di jurnalistik Universitas Indonesia Belajari Walidin juga Ini contoh berarti Walidin juga Masya Allah Ini calon dokter Tarbiya Amin, amin Masya Allah Insya Allah Itu Habib Kita itu kalau ngerasain, kalau gak duduk sama dalam kantan, kutip orang soleh Atau orang ngaji Itu rasanya kering Kayak haus gitu Sementara kita tiap hari kerja, tiap hari misalnya cari uang dan lain sebagainya Tanpa tahu tujuan kita tuh nantinya apa Tanpa tahu tujuan kita kerja itu apa Tanpa diingatkan bagaimana bahwa dalam setiap pekerjaan kita ada nilai ibadah disitu dan lain sebagainya Masya Allah Bip Banyak ya Bip Banyak kita Di antara kalangan muda alawin ini Minder Untuk mau kumpul sama sesama alawi Takut dia punya latar belakang Bukan latar belakang Apa yang dia pelajari Latar belakang dosa dia Latar belakang pergaulan dia Bisa lalu Ikin pakaian dia dan lain sebagainya Mau Kumpul itu Risi Takut diajak Kayak beda habitat Kayak beda habitat Kayak mungkin dihakimi Bagaimana untuk orang-orang seperti itu bisa Dia bisa balik lagi kepada ajaran salafun al-salaf ya Habib Kita di Kepemudaan Untuk mengklarifikasi bahwa itu tidak benar Jadi Kepemudaan insya Allah di program kita di Departemen Kepemudaan Mau ngadain pertandingan persahabatan bola misalnya contohnya Mungkin kalau orang-orang begitu kita ajak ke pengajian Pengajian Dikit-dikit pengajian Capek orang Mungkin ada beberapa Moga dimah Kayaknya main bola dulu Apalagi Habib Ali ini jago mula Jago bola Ya apa namanya Kapawa Belum Belum Kita nanti akan undang main bola bersama toko Kayak usah sediak baru Habib Ali kan sudah pasti Karena Kepemudaan ya Atau main sama toko Sama toko-toko tertentu Kita ngebaur Kita tunjukin Jangan toko pengajian dulu deh Kita nengbrung kesini dulu Itu salah satu usaha kita Kita jemput bola Dengan cara main bola Tapi kalau sehanak muda ini Biar rasa risinya itu hilang Gimana Kalau orang pengen sampai ke Bandung misalnya Ya harus mengendarai kendaraan Supaya bisa sampai Tapi kalau dia hanya berandai-andai Dia gak bakalan pernah sampai Kalau pengen dapatkan mutiara Kita harus tenggelam terlebih dahulu Kata Rasul Kata Sayyid Al-Arib Bila bertolib Layanan ulilma Mustahhi Mubutakabzir Kedua orang aja yang gak bakalan pernah dapat ilmu Yang pertama orang sombong Karena dia ngerasa dia sudah punya Yang kedua orang yang mal Jadi sampai tua pun Kalau dalam hal Ya seperti itu gak bakalan bisa nyampe Karena dia cuma ngomong doang Bandung, Bandung, Bandung Gak bakalan nyampe Harus ada usaha Saya akan rasa Rasa malu Rasa malu Mulain dulu Paksain Mulain Allahumma paksakin Allahumma paksakin Allahumma paksakin Allahumma khairun min Allah Langsung jago Dari kondaknya Satu lagi Habib Ada satu kisah dulu Ya kisah singkat Ada dua orang temen Setelah pertemanan yang lama Yang satu tinggal di atas gunung Dia mau menyendiri Gak mau ketemu orang Gak mau ketemu temen Temen yang satu kangen nih Aku pengen samperin lah temen gue Cuma tempatnya jauh Kalau gak jago-jago daki Ngelinding Udah temen yang di atas gunung Mikir gak bakal ada orang Mau ketemu gue Dia hidup dengan apa yang Ngetunggu disitu Satu hari ada yang ketok pintu rumahnya Kaget dia Ada yang bisa nyampe kesini Begitu dibuka Temen lama dia Yang gak dibayangin Bakal sampai Begitu buka pintu Ketemunya orang Kalimat pertama yang ditanya Lo bagaimana bisa sampai kesini Dia jawab Saya memulainya Saya memulai Jatuh Jatuh Tapi Kalau gak dimulain Habis-habis Tapi pasti ada jatuhnya Beg Pertama kali mungkin Gak biasa Kedua kali belum terbiasa Ketiga kali kalau sudah nyaman Ketagihan Ketagihan Betul lagi Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala Firmankan Yang penting ada kesungguhan dulu Di kita ya Sejujurnya nanti Kalau gak begitu Pikirannya Di kehidupan duniawi dia SD SMP SMA S1 S2 S3 Kawin Punya anak Terus kerja Akhirnya anaknya SD lagi SMP Begitu aja Mati Juga yang benar-benar salah Begini Kita ini apalagi Alawiyin Ataupun Nggak bisa Nggak butuh sama agama Nggak bisa Suatu saat Kita kepepet Pasti butuh Nah kalau udah begitu Kita akhirnya malah Lebih bahaya lagi Justru mendingan dimulain Sebelum ada hal-hal yang Mendesak kita Untuk datang ke ulama Lebih baik dimulain Bisa jadi masalah pernikahan Ini butuh sama ulama Masalah sholat Masalah usaha Ini ekonomi gue Sesuai Islam Enggak kira-kira Masalah meninggal Mau enggak mau Orang lari kemanapun Bakalan perlu sama agama Kalau udah abak-abak Udah nyungi-nyungi Barunya selalu Nyesel Nyesek Biasanya begitu kan Kita begitu Jadi amba-amba Keburu terbangsa Di sekarang Di pondok habib Nanti bilang Sama santri Santri-santri yang males Yang suka pada sarot Kabur Ente belajar Sungguh-sungguh Jangan sampai Ente sekarang Belajar oga-ogaan Keluar pondok Gede Nikah Nyesel Ya Allah Gue dulu pondok Enggak bener Akhirnya udah Anak gue ada Anaknya di pondok Malah lagi Sarot lagi Begitu lagi Nikah Gede lagi Ntar jojo gue Terus Tidak ada 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 Sarot itu kabur ya Buat yang gak tau Sarot kabur Basak Basak Beg Tadi kan Nabi jelasin Mulai aja dulu Kayak iklan Satu Prodok ya Maksudnya Maksudnya Nabi jelasin Nabi jelasin Nabi jelasin Nabi jelasin Mulainya dari Ikut kepada guru Yang kita yakin Sananya bersambung Kepada Rasulullah Mulai yang paling Terpenting itu Dari guru Karena dia tau Porsi yang bakalan Diberikan kepada Murid Jadi Memang yang paling Kita perlukan ini Guru Atau Satu tempat Yang bisa Dipertanggungjawabkan Keilmuannya Karena sekarang Mau jadi Ustadz Modal 150 ribu Kecondet Sudah bisa pakai Undang-undang Akhirnya gampang Banget Jadi mulainya Murat Abu Ali Mulainya adalah Mulai dengan Cara cari Guru yang bersanan Cari guru yang bersanan Sebagai Guru yang terdapat Di pondok sana Insyaallah Di download Jangan lupa Dan juga Nambahin Apa yang Hayip Ali bilang Jadi ada satu orang Kalau misalnya Anda mau mulai dari mana Betul Kata Hayip Ali Cari guru Udah bilang aja Nanti guru yang Profesional Dan proporsional Itu dia bakal bilang Udah lu Langsung aja ikut Sambil si guru ini Ngeliat apa yang Pas buat dia Cocoknya dikasih apa Begitu Karena yang bisa Ngerubah dia Nanti gurunya Nanti ngeliat Jadi Biasanya guru Akan mengarahkan Dia Kalau udah ikut Udah Nanti Salahnya sebagian kita Kadang-kadang Belajarnya sama Benda mati Sama buku Yang kalau salah cetak Dia gak bisa benerin Dirinya sendiri Sudah Kita manusia yang berakal Belajar dari benda mati Betul Betul Jadi harus Harus banget cari guru ya Beg Cara milih guru Ini gimana Maksudnya kita Guru kan banyak Apalagi di arah media sosial ini Semua orang bisa mengatakan Tentang semua hal Dan didengar oleh semua orang Cara kita milih-milih Atau mencari guru yang tepat Untuk kita belajar agama Pertama tadi Hewali udah bilang Pertama Bersanat Cuma memang sanat Repot juga Siapa yang mau ngecek sanat kita Pondok sanat Pondok sanat Telepon 15 ribu Sampai dijelasin Kalau pondok sanat Insya Allah sanat dijelasin Jadi yang pertama Sanat Dan mungkin untuk sanat ini Gak semua orang bisa ngecek Ya paling gak Kalau di kitab ta'alim Itu disebutkan Orang-orang dulu itu Kadang-kadang Sampai dua bulan Om pelajari calon burunya Anda mau Sama beliau nih Kira-kira bisa Dicek dulu Dicari tahu Beliau dulu belajar di mana Bagaimana cara menyampaikannya Bagaimana orang-orang soleh Memandang beliau Dan seterusnya Karena Benar kata Hef Ali tadi Kadang-kadang Pakaian orang bisa Ditipu dengan pakaian Dengan tampak Tapi Berapa lama dia belajar agama Bagaimana cara dia memahami Mengkaji Islam itu Dan juga Salah satu yang penting Mungkin guru gak satu orang Diperbanyak guru yang soleh-soleh Yang satu akhida yang jelas Nanti dari situ dia bisa Melihat bagaimana Bahwa orang yang betul-betul Satu sanat itu Pasti sama Gak akan beda-beda Kalau dia yang beda Buat perbandingan Bukan buat perbandingan Artinya dia pasti akan melihat Menguatkan Akan menguatkan Alimamun Bukhari Gurunya lebih dari seribu Anas bin Malik Alimam Malik bin Anas Gurunya Sembilan ratus Iya banyak Tapi tetap mereka Memiliki syekh tahkimnya Yang mengatur Karena kalau yang ngatur terlalu banyak Akhirnya rusak juga dia Betul Karena setiap guru Punya program yang benar Jadi punya tangga Punya tangga Punya tangga Semuanya sampai ke atas Tapi kalau dia ngikut sini Setengah tangga Turun lagi Ngikut yang sini Ngikut yang sini Ngikut yang sini Akhirnya dia gak nyampe-nyampe Pesan Habib Novel Kalau rusak mondok Jangan pindah-pindah Itu dalam konteks pondok ya Jangan pindah-pindah Tapi dalam berguru Selain berguru yang banyak Tapi ada satu yang Becul-becul kita pegang Buat konsultasi Buat mengarahkan kita Kalau ada apa-apaan Sampai ke Betul Masya Allah Habib Syukran jazakum Habib Bikirnya ada Titipan bersanya Baranggali Iya Karena mau ngomong tadi Ada salah seorang Di antara guru kita Gak sih tahu Kalau pengen tahu Ini orang alim Atau bukan orang alim Yang bisa kita ambil Keilmuannya Lihat dia ini Diniakan oleh Ulama-ulama atau tidak Bukan dilihat dari Banyak followersnya Pengikutnya Atau nah Diniakan oleh orang awam Persis Karena banyak orang Wah ini banyak pengikutnya Pasti benar Enggak Belum Tapi kalau ulama-ulama Yang mereka memang sudah Mendapatkan taskiah dari umat Kemudian membenarkan dia Atau mengedepankan dia Atau memberikan panggung Kepada dia Artinya Betul Masya Allah Kemungkinan lebih besar Bahwa dia adalah orang yang bersih Jadi intinya Rekomendasi Kita pilih guru itu Pilih guru juga harus Penting banget ya Masya Allah Masya Allah Tahu Masalah pemuda Masalah pemuda Bahkan bukan Alawi secara khusus Pemuda secara Bagaimana caranya Kita memilih Dimana Memilih teman Atau memilih pergaulan Memilih teman jalan Rasanya penting ya Untung diingatkan kepada para pemuda Karena Mereka Kadang-kadang Jauh lebih berpengaruh Daripada orang tua sendiri Ah Karena ingat Kata-kata Habib Hamid bin Ali Aidid Di keranjin Ada orang soleh Masya Allah Beliau Kalau deket Memilih-pilih Jadi kalau untuk teman Kenal sama siapa Kita gak usah Ngebatesin Siapapun Tapi kalau bisa Kalau deket Pilih-pilih Karena deket itu Yang menular Kalau deket Kita tahu Rasulullah Kalau bisa cari Teman itu Dekat Yang bisa nularin Kebaikannya Al-tabi'ah Sarraga Nah untuk Habib Ali Bip Gimana cara kita Menanamkan niat Sebelum kita nongkrong Supaya nongkrongnya itu Bermanfaat Apa yang bisa kita Tanamkan sebelum kita Mau dalam tanda kotip Hang out Niat nongkrong Niat nongkrong Nawa itu Nongkrongan Niat Niat manfaat saja Dan Dan hindari hal-hal yang Negatif Seperti ghibah Dan diakhiri dengan Dan yang paling terpenting Ya pilih-pilih tadi Kalau menongkrong sama siapa Karena Jadzaba Benar itu Kita kalau Duduk sama orang yang Hobinya setiap hari Ngomongin bisnis Lama-kelamaan kita tertarik Dengan bisnis Lalu gak mau itu Betul Mau gak mau Kalau setiap hari yang dipahas Anak-anak FF Misalnya Atau anak-anak Apa namanya Mobile Legends Misalnya Setiap hari ngobrolnya Itu lama-kelamaan Kita pengen Download juga aplikasi Sekali dua kali Mungkin biasa Tapi kalau berketerusan Lama-kelamaan Kita juga Boring Kalau mereka ngomongin Sesuatu hal yang Tidak kita paham Boring Boring Baru keluar Dan berhenti dulu Ya kalau Misalnya Tadi Apa namanya Sesuatu yang berada Di lingkungan kita Akan terbangar kepada kita Salah satunya Handphone Ada yang namanya Algoritma Atau sesuatu yang Paling sering kita buka Itu sama Media sosial Atau sama Youtube Dan lain sebagainya Yang diputar Adalah apa yang kita minatin Terus menerus Direkomendasi Terus menerus Sehingga hal tersebut Yang akan berpengaruh kepada kita Habib Rito bin Abdullah Beliau pernah mengatakan Karakter seseorang itu dibangun Dari apa yang dia lihat Apa yang dia dengar Dan apa yang dia baca Jadi kita mau bentuk karakter kita Kayak apa nih Apa yang kita lihat Itu yang bakal Membentuk karakter kita Termasuk yang kita lihat Dari setan gepeng ini Setan gepeng yang kita punya Semua Betul Jadi hasil memang Terus terang Kita ini manusia Kita ini manusia Setan itu mengalir di tubuh kita Dan kita bukan orang-orang yang Gak kena goda Nah Habib Ali Setan lebih semangat Karena kita dianggap kok Dianggap ustad Projek besar Projek besar Lebih semangat Lebih berambi sih Nah artis nabawi Artis nabawi Santong Jadi Dulu Berpikir Kalau gak dipaksain Kita batasin Itu pakai handphone Wallah Kayaknya handphone itu ada Ada adik sih Pernah baca Lihat pengalaman Ada riset Ada riset Ada riset Otak manusia itu terbagi-bagi Apa namanya istilah mereka Dan itu bisa adik sih Bukan cuma sama narkoba Betul Bukan cuma sama rokok Adik sih itu kecanduan Iya Sama scroll Sama scroll Sama handphone Sama Dari situ aja Kalau gak Kayak Kalau bocah lagi Ini masih kurang Lagi lagi apa Sakau Kayak orang lain Gak 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 Kalau orang lu gak ngasai Tau-tauan nge-fly Gak 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 Anak nongkrong nih Ini betul Nongkrong Mesti apa aja ya Betul Tapi ya emang Kalau kita scroll tuh Dopamin Dopamin Hormon dopamin itu Adalah hormon yang harusnya keluar Untuk mengapresiasi pekerjaan kita Habis kerja dia keluar Atau habis belajar Habis olahraga Untuk mengapresiasi kita bahwa Kerja keras kita itu Menjarkan kebanyan Dan jahatnya ketika kita scroll hp Ketika kita nonton video-video Sesuatu yang tidak memberikan manfaat buat kita Hormon dopamin itu juga keluar Sehingga kita merasa puas terhadap sesuatu yang gak berguna buat kita Ini kita lagi ngaji Iya bener Ganti Ilmu ini Makanya dulu salafun al-salah Habis baca Quran Mereka betul-betul puas Merasa ada Ternikmatan batin Nah iya kita di tempat yang lain Saya Ya itu bib Gimana caranya Kita supaya Ngarahin dari kita Dari suka sama hal-hal yang gak manfaat Terhadap suka sama sesuatu yang Bermanfaat buat kita Terus yang menguagama Mendatangkan kenikmatan Dalam beribadah kepada Allah itu Gimana bib? Allah Saya belum berpikir Jadi subhanallah Baru kemarin kita baca kitab Adab Mahadad Adab Sulukil murid Itu dikatakan bahwasannya Pada dasarnya Semua orang Semua orang punya Awan nafsu Dan nafsu Itu aslinya Karakternya Ammar Rabi Ammar Rabi Itu Ammar Itu semua orang Aslin Tapi kalau dilawan Mulain Lawan Paksain Sabar Nanti Allah akan Rubah nafsu kita itu Naik ke level Lawama Lawama itu Sudah ada Wajhun Ilal Mutma'innah Wajhun Ilal Ammar Wajhun Mutma'innah Sudah ada Sudah ada Nengok Melirik Masih Ammar Masih ada efek Tapi sudah ada Lirikan ke Nafsu Mutma'innah Kepada sesuatu yang baik Ketenangan Nafsu Ketenangan Walaupun dia masih ada Keterikatan sama Sesuatu yang Betul Berarti nafsunya ini sudah Udah mengarah Liarnya masih ada Ammar Itu anggap Liar Terus Mutma'innah itu jinak Kejinaknya sudah mulai Ketengah-tengah Kalau terus lagi dilatih lagi Nanti dia akan masuk Ke Mutma'innah Tenang jiwanya Kata Imam Haddad Kalau orang jiwanya Sudah tenang Dia bakalan heran Melihat orang yang Asyik Masyid Sama seperti orang Yang masyid Heran melihat orang Yang asyik Toat Gue heran Orang baca Quran Mulu Ngecapek Betah banget Ngaji Mulu Nah mereka Orang-orang Soleh Gue heran Kok bisa Ngebaca Quran Dugem Mulu Ngepuyang Itu karena Udah pindah Jiwanya Nah itu Prosesnya Harus Harus dilawan Orang mau sukses Nggak bisa Orang mau Kaya raya Nggak bisa Ngebalik lapak tangan Ada proses yang harus Dimulai Dan ditahulai Jadi ini Kehidupan nyata juga Kita melihat Anak-anak bondok Baca Quran 5 juz 6 juz Itu biasa Tapi bagi orang luar Dia mau baca Satu juz aja Kayaknya capek Kok bisa Satu juz Dan sampai Kalau Udah jiwanya Mutma'innah Kalau orang sudah jina Ibadah Udah nggak perlu Dipecut Ibadah Nggak perlu Mereka Dia justru Sudah Bersyandu Sama ibadah Tapi Mencut itu Harus dilakukan Apa Ada hadith Rasulullah Atau riwayat Rasulullah Atau riwayat dari Rasulullah Aji barabbu Kamen qalmin Yusafu Nila jannah Disyat Allah itu Heran Sama orang-orang Yang diajak ke surga Harus dipecut dulu Lu diajak enak Kok bisa dipecut Ibaratnya begini Ini anda punya Punya duit 150 juta Anda Bagi-bagiin Siapa yang Paling cepat lari Ngagung Ngamuk Mau Si dipaksa dulu Dan si tiang Suruh ambil duit Surga itu Gak enak Tapi Tapi tetap Memang Pecut itu Kadang-kadang Kuat Buat awal Buat awal Buat anak kecil Atau Orang-orang yang Mungkin masih Iliar Jiwanya Itu mungkin Masih perlu Ditakut-takutin Bahkan ada doa Khusus dari Rasulullah Buat orang tua Yang gantungin Pecut di rumah Bukan buat Mecut anak Bukan Buat nakut-nakutin Doa Rahimullah Walidan Aban Mudah-mudahan Allah merahmati Ayah Yang Mau Taruh pecut Di rumah Tujuannya Apaan Tolat Kalau enggak Nah lihat Begitu doang Meskipun Belum tentu Meskipun Ada aturan Islam mukul Gak boleh Dimuka Gak boleh Sampai luka Mukul Pakai siwak Misalnya Kadang-kadang Ada orang Yang memang Harus ditakut-takutin Baru mau Ada yang diiming-imingin Mau Tapi kalau level Yang tinggi Karena cinta Tapi ini agak Menjawab Ada banyak orang yang Selera orang beda-beda Doa Ente kan seleranya Ngaji Duduk di majelis ilmu Selerana Nggak selerana Nungkrong di Gaf Nungkrong di tempat-tempat Begini Udah dah kita Baiknya masing-masing Tapi ternyata Masing-masing Ging satu di surga Ternyata Akalah Jangan masing Klasik Betul Ada satu Kejadian nyata Lucu Kejadian lucu Berhubungan Sama yang antum Bahas Ada satu Ustad Tetangganya ini Dia katakanlah Minum-minuman keras Ustadz risih Kasih tau Tong Lu jangan mabuk mulu Betawin Lu jangan mabuk mulu Kagak baik Eh Ustadz Duit-duuit Gua Yang mabuk gua Gua nggak pernah ngurusin Lu Sendiri-sendiri Ini Ustadz bingung Lu jangan mabuk mulu Selalu udah Pegel Lu jangan mabuk mulu Subhanallah Berapa lama Kemudian Ini Tetangganya ini Anaknya Natib Datang ke tu usad Malam-malam Lagi jam 2 Waalaikumsah Tolongin Tolongin Kenapa Anak saya Anak-anak Lu Rumah-rumah Lu Tunggu Sini Di situ Orang baru terbuka Nggak bisa Kita begitu Kita pasti Satu sama lain Saling membutuhkan Cuma mungkin Caraannya Artinya Si penjual Perlu kepada Si pembeli Si guru Perlu kepada Murid Murid juga Perlu Saling Perlukan Juga Kita juga Bukan terus Juga Gak mungkin Gak mungkin Ustadz Tidak kadang-kadang Main bola 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 Mancing Artinya ada Waktu Di dalam Media itu Dikatakan Sebagian sahabat Nabi itu Kadang-kadang Mereka Meluangkan Waktu Rauh 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 Untuk Refret Itu bisa Nge-chess Kembali Semangat Dibadah Bahkan Nabi Muhammad punya Bustan sendiri Kadang-kadang sore Di situ Bahkan Sayyidah Umar Kadang-kadang Bercerita tentang Masa Jahiliya Rasulullah Ada di situ Sama teman-temannya Duduk Begitu Tapi memang Tidak bisa dipungkir Kalau tadi Kita bicarakan Orang yang Gak mau Tapi ada Orang yang Gak bisa Secara Artinya Dia gak punya Kesempatan Untuk ngaji Dari kecil Dari kecil Sekolahnya Umum Kemudian Kuliahnya Kuliah Bukan kuliah Agama Kemudian Dia bekerja Di sebuah Instansi Yang tidak Bersentuhan Dengan agama Gak punya Kesempatan Untuk belajar Islam Ini bagaimana Apakah Dia bisa Menjadikan Sebagian orang Persempit Arti ibadah Jadi dikira Ibadah itu Hanya dengan Sholat Zakat Puasa Hadir Majikasimu Orang-orang Seperti itu Gajinya Tentu Lebih besar Maka Dia Mendonasikan Apa yang Dia dapatkan Untuk pengajian Juga Itu Salah satu Hal yang terbaik Dan itu Ibadah Misalnya Dia gak bisa Untuk hadir Tapi dia Ya Seratus juta lah Buat kepemudaan Misalnya Buat Perda'wah Dan semisalnya Itu juga Pakalah yang besar Insya Allah Itu satu Kedua Gak mungkin Dia full Habis Waktunya Hanya untuk itu Mustahil Dia pasti Ada waktu Cuti Dia pasti Ada waktu Buat santai Gak mungkin Dia mencari Harta dengan Mengorbankan dirinya Seratus persen Gak mungkin Tentu pasti Bakalan ada Waktu Orang yang Pengen Sampai kepada Allah Pasti Akan dipermudah Wainamu Lezirul Kadang-kadang Dianya aja Yang ngerasa Wah saya Gak ada Waktu sama Sekali Tapi kalau Untuk Apa namanya Jalan-jalan Disempat-sempetin Misalnya Benar Ibaratnya Gak ada Kata sibuk Buat sebuah Prioritas Artinya Masa kita Mau Bisa Nyari Sesuatu Untuk dunia Kita Gak bisa Prioritas Kalau dia Melihat Susah Untuk Ibadah Ini Maka Dia dipersilahkan Untuk Melakukan Ibadah Yang lain Jadi Sebagian orang Mempersempit Arti Ibadah Harus Salat 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 Padahal Banyak Sempat Banyak Agamis Setiap Imam Ibn Atayla Mengatakan Artinya Allah Itu Kenapa Bikin Ibadah Bentuknya Macam Macam Karena Allah Tahu Kamu Orang Bosen Gak Bisa Di Ibadah Baik Banget Allah Tahu Lu Bosan Disini Tuh Gak Bisa Yang Lain Aduh Salat Puasa Zakat Hadir Majlis Sedekah Ada Ada Orang Yang Ilmunya Banyak Ibadah Malas Ada Yang Ibadah Banyak Ilmunya Malas Ada Gak Punya Amal Gak Punya Ibadah Tapi Rajin Sedekah Jadi Setiap Orang Itu Punya Kelebihan Masih Masih Sesudah 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 Bagaimana Penciptanya Dia Bawaannya Dia Menjadikan Menjadikan Pekerjaan Untuk Ibadah Itu Bisa Contoh Polis Dia Niat Ketika Keluar Bismillah Saya Niat Mengamankan Negara Saya Lingkungan Sekitar Saya Maka Setiap Detik Pekerjaan Nilai Ibadah Dokter Kemudian Bahkan Tukang Parkir Anak Bilang Anak Kebetulan Lajar Di Astra Honda 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 Siap Honda Masuk Honda Jadi Anak Bilang Sama Mereka Antum Yang Kerja Di Honda Niat Ketika Cari Kerja Itu Cari Napa Udah Tapi Ketika Ngerakit Motor Ini Motor Media Orang Silatur Rahmi Hadir Majlis Stalin Cari Nafkah Itu Selama Motor Yang Antum Bikin Muter Pahalanya Nyalir Kantum Kalau Antum Niat Bikin Motor Dengan Seperti Sebagai Contoh Jadi Dia Tidur Saldo Pahalanya Lagi Terus Niat Itu Niat Masya Allah Apa Dengar Habib Satu Dahi Menyampaikan Ketika Seorang Penjaga Perbatasan Bertugah Maka Dia Mendapatkan Pahala Seluruh Amal Ibadah Yang Dilakukan Oleh Penduduk Negaranya Karena Keamanan Yang Dicitak Kalau Dia Niat Begitu Lebih Jadi Intinya Diniat Kalau Kita Mau Balik Ke Allah Niat Niat Aja Dulu Niat Niat Aja Niat 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 Bahasa kita Azam Tadi Tapi Azam Berpahala Habib Salim Bina Abdullah Syatri Pernah Diajak Sama Abang Niat 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 Ada orang Di hari kiamat Begitu Dicek Buku catatan Amalnya Dikaget Ini kok ada Jihad Ada Haji Ada Ini Itu Sampai Ini orang Bilang Ya Allah Ini mungkin Salah Kitab Ini bukan Punya Saya kali Niat 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 Terima kasih telah menonton